Dan pemirsa, akhir siang kali ini kami awali dari Barito Utara, Kalimantan Tengah di mana tak kuat menanjak sebuah truk yang mengangkut bahan bakar minyak terguling dan masuk ke jurang. Dan evakuasi supir yang tercepit di kabin truk berlangsung secara dramatis. Kecilakan tunggal ini terjadi di jalur Trans Kalimantan, kilometer 6 kecamatan TW Tengah, Kabupaten Barito Utara. Sopir truk yang tengah terjepit di dalam kabin truk terus merintih kesakitan. Kondisi truk yang terbalik membuat evakuasi oleh petugas dan kartan BPBD setempat terkambah. Evakuasi korban berhasil setelah kabin truk digongkar. Korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Menurut saksi mata, truk BBM itu melaju dari arah selatan ke utara. Namun sesampainya di lokasi kejadian, truk tak kuat menanjak hingga terguling dan masuk ke jurang. Terus saat itu mau menanjak ke gunung, saya agak-agak mundur, saya kan ragu-ragu juga kan mau membutuhkan di belakangnya. Nah akhirnya emang jatuh ke jurangnya itu. Posisi truk yang terbalik menyebabkan sulitnya tim dari Damkar beserta BPBD untuk melakukan evakuasi. Berarti posisi sopirnya terjepit? Betul, terjepit di dalam kabin. Lokasi kejadian ini memang terkenal rawan kecelakaan karena terdapat banyak tikungan serta pencakan. Jika tidak ekstra hati-hati, pengembudi bisa jatuh ke jurang karena pembatas jalan seluruh saat. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman Ainus melaporkan.